assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi di konten channel ini jangan lupa like comment dan subscribe kali ini saya akan memberitahu berapa outfit yang saya pakai peralatan perang saya ini karena di keseharian saya biasa saya pakai pakaian-pakaian biasa yang tidak terlalu mahal seperti anak-anak yang kekinian tetapi untuk alat perang saya mungkin cukup berharga bagi saya itu kita mulai dari baju besi dulu baju besi ini pasaran sekitar satu setengah sampai dua juta tapi ini bahan baju besi ini dari ring besi dan buatan saya sendiri jadi agak murah ini pasarnya cuman untuk pasaran harganya sekitar satu setengah sampai dua juta untuk rompi rompi ini sekitar 1,8 juta kemarin saya beli karena ini bahan dari kulit dan sedikit ukiran tauhid Nah untuk tameng-tameng ini tidak terlalu banyak mungkin sekitar 500 ribuan ini saya doakan uang untuk busur busur ini hybrid hybrid ini dari buatan al-ikhlas archery ini bahan tanduk domba garut dan ini pun lukis di kemarin saya habis kemarin satu pasang saya beli sama anak panah arow ramin satu lusin mungkin sekitar 4 jutaan lah ah jadi untuk sama arow nya saya punya kurang lebih 200 batang 200 batang itu kurang lebih ya kalau kita pukul rata-rata 250 sampai 300 lusin ya lumayan juga itu mahalnya itu kenapa anak kita itu karena arow saya itu ada yang di atas 300 ribu selusin dan ada juga yang ke bawah cuman kalau dipukul rata ya sekitar 300an kalau 200 batang ya mungkin 6 jutaan lah jadi untuk outfit perang saya itu lumayan ini baru yang saya pakai nih di tempat sana itu ada lagi tombak tombak itu kurang lebih satu jutaan harganya itu ah satu jutaan ada pedang juga pedang itu kurang lebih 700an dan juga saya ada baru pesan pedang dari bahan baja damaskus cuman belum datang lagi dikirim itu sekitar 1,6 bilahnya aja itu cuman nanti ketika saya beri gagang sama sarungnya mungkin habis 2 juta setengah jadi peralatan perang saya ini lumayan mahal bisa satu buah supaya motor juga lebih karena bahan-bahannya cukup mahal memang kalau alat perang jadi itu aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak Pandani kali ini saya akan menjelaskan manfaat panahan dalam seharian ilmu panahan ini dari zaman dulu sampai sekarang dan masa akan datang akan tetap eksis kawan-kawan jadi tidak akan pernah rugi orang yang belajar memanah karena Rasulullah itu menganjurkan kita untuk memanah berguda dan berenang andaikan Rasulullah itu tinggal di pinggir sungai maka wajar kalau Rasulullah menganjurkan kita berenang tetapi masalahnya ini Rasulullah tinggalnya di padang pasir jadi sangat tahu lah Rasulullah itu tentang umatnya di hari zaman mengapa kita disuruh memanah untuk keseharian mana ini secara batin berfungsi untuk melatih kesabaran melatih mental dan juga olahraga untuk menjaga kesehatan ada pun untuk apa secara tadi secara lahiran ini secara batin ini karena di dalam Al-Quran di dalam surat Anfal ayat 60 disebutkan persiapkanlah kekuatan berupa persiapkanlah kekuatan bagimu untuk mengalahkan musuhmu musuh Allah dan musuh selain itu Rasulullah langsung menafsirkan bahwa ayat itu untuk dalam panahan jadi Rasulullah itu menafsirkan ayat yang tadi itu persiapkanlah kekuatan bagimu dan Rasulullah langsung menafsirkan bahwa kekuatan itu ada di memanah ada pun padilah memanah untuk di dunia itu ada tiga menurut Habib Kori yang pertama wibawa di mata teman dan musuh yang kedua dimurahkan rezekinya yang ketiga eh wibawa di mata musuh seganikawan dan dimurahkan rezekinya ada pun untuk padilah di akhirat pertama dibangkitkan bersama para mujahid yang kedua meniti jembatan serat al-musakim secepat ilat ada pun yang ketiga yaitu matinya tanpa hisap kawan-kawan nah jadi kita kan di akhirat itu nanti ada hisap ringan ada hisap berat nah jadi ini kita tanpa hisap kawan-kawan nah dalam riwayat lain yang pernah saya dengar dari Habib Kori kita dibangkitkannya bersama para nabi nah jadi untuk suatu ibadah pahala panahan ini sangat besar sekali untuk padilahnya jadi sangat rugi kalau kita tidak mendalami ilmu panahan karena dalam hadiskan sallallahu siapa yang memanah dan dia tidak melakukannya siapa yang pernah belajar memanah dan dia tidak belajar lagi maka dia adalah orang yang durhaka di dalam makna ini kita kan yang dianjurkan untuk memanah tetapi ketika kita sudah memanah kita tidak boleh meninggalkannya nah dalam satu riwayat kita adalah umat yang durhaka ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa kata Rasulullah bukan golongan kami nah jadi Rasulullah itu tidak menyukai orang yang tidak suka memanah karena Allah itu lebih cinta hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah nah jadi untuk kekuatan tadi maknanya ada di memanah hanya kita untuk sekarang ini mendalami ilmu panahan dulu ada pun kriteria laki-laki jaman para sahabat itu ada lima kawan-kawan jadi itu cuman didapatkan untuk di jaman sahabat aja di jaman kita ini susah sekali mendapatkannya itu yang pertama sifat laki-lakinya itu mendapatkan dengan pedang yang kedua bermain tombak yang ketiga berkuda yang keempat bergulat yang kelima memain panah nah jadi itu kriteria laki-laki di jaman para sahabat dan itu tidak bisa dikuasai untuk pemuda sekarang ini karena mungkin eh dari tingkat kemalasan juga dan juga banyaknya permainan makanya rasulullah itu sudah mengultimatum kita dari jauh-jauh hari agar kita itu memanah karena di akhir jaman itu bakal banyak permainan-permainan yang akan timbul makanya rasulullah itu mengajukan kita untuk memanah karena memanah adalah sebaik-baiknya permainan dan Allah itu lebih cinta ketika kita memanah meleset itu lebih cinta daripada kita main di permainan lain tapi kita kena atau tepat tersarang nah itu Allah itu lebih cinta yang kita meleset tadi nah dalam satu hadis lagi padilah satu tembakan anak panah itu adalah satu cahaya di hari kiamat dan juga tembakan satu anak panah adalah eh cahaya dari kiamat dan satu tembakan anak panah itu adalah nomor satu memerdekakan budak nah jadi kita ketika menembakkan anak panah itu sama dengan kita bersedekah membebaskan budak kalau kita pikir-pikir budak itu tidak ada murah kan minimal tuh paling tidak miliaran karena ratusan dirham dia ratusan dirham kalau kita mau membebaskan budak makanya ketika kita menembakkan satu anak panah sama dengan membebaskan satu budak nah jadi itu aja mungkin dari saya pemandani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan komen serta subscribe channel pemandani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh